Jumlah pemudik asal Bali tujuan Pulau Jawa yang masuk melalui pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi terus meningkat. Hingga Senin pagi tercatat lebih dari 17.000 penumpang telah meninggalkan Pulau Bali dan melanjutkan perjalanan ke berbagai kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kepadatan jumlah pemudik asal Pulau Bali tujuan berbagai kota di Pulau Jawa yang masuk melalui pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi hingga Senin pagi terus mengalami peningkatan. Dari data manifest pihak pelabuhan, rata-rata per hari jumlah penumpang mengalami peningkatan lebih dari 3.000 orang atau naik sekitar 30 persen jika dibanding pada pertengahan bulan Ramadan kemarin. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak pelabuhan juga telah menyiagakan 46 kapal feri yang akan dioperasikan selama arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Memludaknya jumlah pemudik ini juga dipengaruhi semakin longgarnya aturan pemerintah yang memperbolehkan para perantau untuk melakukan perjalanan mudik. Khusus di pelabuhan penyeberangan lintas Jawa-Bali ini, para pengguna jasa tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan harus sudah melakukan vaksin ketiga atau booster. Sementara bagi para perumpang yang belum melakukan suntik booster tetap diwajibkan menunjukkan surat rapi tes sebagai bukti terbebas dari COVID-19. Bu, ini dari mana mau kemana nih, Bu? Ini dari Bali mau kemudik. Ini mobilnya udah datang. Kenapa, Bu, kok mulai mudik hari ini, Bu? Ya mau lebaran, Mas. Berapa hari rencananya? Sampai tanggal 9 pulang. Kalau untuk arus mudik ini ada pengetatan nggak, Bu, di pelabuhan terkait prokes? Dimana? Perlu vaksin atau rapi tes gitu? Iya, ada, ada. Sudah vaksin berapa, Bu, sarannya ini, Bu? Tiga. Tiga ya?